Hai yang awalnya aku tanggal 15 itu mau halal bihalal sama temen-temen mau libur bareng mau makan bareng mau menikmati eh suasana lebaran bareng tapi enggak jadi guys gagal libur gara-gara ini ya Halo guys selamat sore Assalamualaikum hari ini krimis ya guys di luar sana lagi krimis jadi di video kali ini aku akan menginformasikan seputar keadaan Taiwan jadi eh mungkin temen-temen yang stay di Taiwan itu sudah paham dengan keadaan Taiwan ini seperti apa dari hari ke hari eh kasus Taiwan semakin meningkat ya guys dan banyak juga teman-teman kita PMI Taiwan atau TKI Taiwan itu yang kena covid guys jadi aku rencananya minggu ini minggu ini tanggal 15 tuh mau libur sama temen-temen ya kan tapi malah nggak jadi sebenarnya sih aku belum ngomong sebenarnya aku belum ngomong sama majikan boleh enggaknya tapi eh kemarin itu majikan aku kan kesini ya sama Ade sama anak-anaknya karena kemarin itu di Taiwan adalah hari ibu guys ya hari ibu terus eh nengokin lah nengokin nengokin ibune dan mereka itu pakai masker mereka mereka itu pakai masker semuanya dan aku tuh disuruh pakai masker jadi dari kejadian itu aku kayak gimana ya kayak mau ngomong mau minta libur tuh maju mundur maju mundur dibulein enggak ya kayak gitu tapi aku mikir lagi banyak TKI yang kena dan aku disini juga sendirian nggak ada keluarga nggak ada kerabat terdekat jadi kalau bukan aku sendiri yang jaga diri aku sendiri itu siapa lagi kayak gitu guys jadi aku milih stay di rumah rumah aja meskipun kalau majikan aku kesini kan membawa virus dari luar ya tapi ya kita stay di rumah itu lebih baik kayak gitu dan tadi jam setengah tiga jam setengah tiga itu di Taiwan ada gempa guys gempanya lumayan gede tapi sebentar ya ini adalah video nih udah gempa-gempa guys ya Allah gempa 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 ya Allah ya Allah qaget aku jadi pesan aku buat teman-teman yang mau libur lebih baik ditunda dulu terus kalau kalian ada keperluan mendadak, ada keperluan penting yang meharuskan keluar itu harus hati-hati jangan pergi ke tempat yang ramai-ramai karena perkembangan ini tuh cepat banget jadi gampang nular dan cc aku juga bilang sekolahan anaknya itu diliburkan karena ada satu kelasnya itu yang kena jadi sekolahnya diliburkan terus di rumah cc aku sana di apa ya di deket rumahnya juga ada yang kenal jadi anaknya itu dikurung di kamar sendirian guys di apa di itu loh maksudnya di karantina tapi karantina pribadi nah terus apa ya terus kan ada peraturan ada peraturan kalau kalian mau libur itu harus tes tes rapid sendiri ya guys kalian itu bisa beli di apotek harganya 500 isinya 8 atau berapa ya pokoknya sekitar itu kemarin itu kan kasusnya 42 ribu ya 42 ribu tapi sekarang sudah turun 2 ribu jadi 40 berapa kayak gitu terus mulai per hari ini tanggal 9 Mei itu yang dari Indonesia ke Taiwan atau yang cuti mau balik ke Taiwan itu karantinanya diperpendek menjadi 14 hari yang awalnya 21 hari menjadi 14 hari kayak gitu guys terus di Taiwan itu kalau kalian mau belanja di toko di 7 atau di family mat itu biasanya kan scan itu ya kode QR itu kalian sekarang sudah gak pernah gak gak usah bukan gak pernah udah gak usah lagi scan kode QR itu guys tapi kalian itu harus download social distancing this this apa distancing Taiwan itu kalian itu bisa download di playstore dan gambarnya adalah seperti ini ya dan disana ada petunjuk kalau makanya itu gimana gimana terus ada bahasa indonesia juga ada pilihan bahasa indonesia juga semoga keadaan ini cepat membaik ya guys jadi yang cerita yang awalnya aku tanggal 15 itu mau halal dihalal sama teman-teman mau libur bareng mau makan bareng mau menikmati suasana lebaran bareng tapi gak jadi guys gagal libur gara-gara ini ya gara-gara pandemi ini kayak gitu ya harapan aku semoga cepat sembuh dunia ini semoga cepat normal seperti sedia kalah guys mungkin aku kalau bilang sama jikan itu boleh tapi aku sendiri yang sungkan karena aku mikir sama amanah amanah kan gak vaksin kayak gitu loh guys jadi rentan banget apalagi lansiakan cepat kayak gitu oh ya guys kemarin itu ada yang komen di video aku spill apa tongsisnya dong c eh bukan tongsis tripod spill tripod kayak gitu jadi aku nanti mau tak spill ya guys sebentar oke jadi aku kalau buat video ini pakai ini meskipun di dalam rumah aku pakai ini kalau di luar rumah pas liburan aku juga pakai ini ini sebenarnya bukan tripod ini gimbal stabilizer dan ini bagian bawah bawahnya ini bisa dicopot guys bisa dicopot seperti ini ya terus dipasang lagi dipasang boleh gak boleh terserah kalian terus ini itu dibuka bisa dibuka bisa dilipat kayak gini ya seperti ini terus ini disini tuh ada tombol-tombol lebannya kelihatan gak ada tombol-tombol lebannya on-off terus besar kecil kayak gitu ya nah kalau biasanya aku kalau buat video di rumah ini tak taruh di meja atau di kursi kayak gitu nah seperti ini ya seperti ini dan disini juga ada tombol-tombol le terus disini juga banyak tuh dan hp ini ditaruh sini kayak gitu jadi ini tuh gimbal bukan tripod dan ini harganya aku dulu beli 3000 ya guys aku 3000 NT kalau dirupiahin ya sekitar berapa dikaliin 490 terus kalau kalian mau beli yang murah itu di sope juga ada hargani 600 atau berapa kayak gitu yang tripod biasa itu tapi ya wah sope nanti nanti tak itu apa tak itu loh aduh tak jahit tapi ya seperti itu guys kalau kalian mau cari yang murah itu beli di sope aja harganya 600 berapa kayak gitu macam-macam ada yang harganya 100 berapa 200 berapa tapi melihat mending beli yang 600 itu aku dulu ada yang harga 600 itu tapi udah tak kirim ke Indonesia kayak gitu dan tak kasih suamiku jadi aku mau beli itu sayang mau beli juga buat apa kayak gitu yaudah pakai ini stabilizer aja jadi bisa buat stabilizer bisa buat tongsis eh bukan tongsis tripod maaf oke guys video ini sekian dulu aja dan pokoknya pesen aku buat teman-teman tetap jaga kesehatan karena di taiwan sekarang lagi rawan-rawan kasusnya itu semakin banyak jadi kalian harus hati-hati tetap jaga kesehatan semoga kita semua dilindungi Allah Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap sehat pulang Indonesia sukses seperti itu aja pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah like komen dan subscribe dan yang sudah dukung channel aku dan pokoknya terima kasih buat semua dan wassalamualaikum semuanya terima kasih bye bye